Yang baik kita lihat dari Yuda Ini dia Angka yang kita butuhkan tentunya Sea Games 2019 dari cabang olahraga bola voli putra Dimana saat ini Indonesia sedang menantang medali emas Saat ini di partai puncak kita berjumpa dengan Filipina Dan di dua set yang sudah dimainkan Indonesia mengamankan kemenangan 25, 21 dan 27 Rifan tidak terlalu kencang Coba mengulur waktu dan datang lagi Donny disana Keras sekali Ya tentunya kita juga menyaksikan ya Gaya Randu ya Begitu atraktif ya Dan kita lihat Sigit Oh masih diterima dengan baik Datang lagi percobaan lainnya Masih belum tembus Dan blok yang indah tadi dilakukan oleh Nizan Luar biasa blok yang dilakukan Nizan Hanya satu blok Bung Begitu baik timing blok yang dilakukan Nizan ya Dan bisa mengantisipasi spike dari Filipina Bung Kita lihat sempurna sekali ya Ya mental tadi ya upaya dari Filipina Untuk mencari angka 95 Dia mengetuk bau Bung Bahwa ya inilah kekuatan saya Tim Indonesia tentunya Betul Semoga masih terus berlanjut tentunya Serve tadi sudah dilakukan oleh Yuda Bola quick Dan kita lihat bagaimana Kim Harold tadi yang mengambil angka bagi Filipina Melihat kejadian siapan Defender dari Indonesia tadi Ya betul sekali Termasuk blok yang dilakukan Indonesia Bung 6-9 Deciding set bagi Indonesia Apabila memang bisa kembali mengamankan kemenangan Kita lihat tadi bagaimana outball dari Mark SPU Menguntungkan tentunya Putu Randu lakukan serve Diterima tadi oleh Libero dari mereka Filipina Dan kita lihat bagaimana Rex Intel yang lagi-lagi menjadi penyumbang angka Sayang sekali tadi Blok bola-bola quick tadi Kurang sempurna yang dilakukan oleh Yuda ya Ya masih ada telah ya Di blok yang dilakukan oleh para pemain kita 10-12 Indonesia kali ini punya kesempatan menyerang Oh keras sekali Rifat Nurmulki tadi Langsung membuat pemain Filipina Tersungkur ke belakang Suatu keputusan Ataupun captain Co-captain ya Captain pengganti yang Saat itu captainnya keluar dari lapangan Ya Kembali pertandingan dilanjutkan Di set ketiga ini Serve untuk Indonesia Akan diambil oleh Doni Haryono Sudah dilakukan Masih diterima dengan baik oleh Filipina Blok yang luar biasa tadi dari Sigit Kita lihat ya Kombinasi blok ya Ini merupakan keberhasilan dari Nanda ya Tentunya sangat diantisipasi ya Kita lihat Nanda yang melakukan blok Dari center blok Dan ini berhasil ya Strategi yang diterapkan Lee Bahwa Nanda adalah khusus untuk membendung Spike Baik itu bola-bola quick Maupun bola-bola open spike Ya keputusan yang efektif ya Dengan memasukkan Nanda tadi Brilliant saya rasa Taktik dari Mr. Lee 17-11 Doni masih akan melakukan serve Oh kencang tadi datangnya bola Filipina mencoba melakukan serangan balasan Ah Tidak bisa diantisipasi tadi Lanjut bola yang melambung Keluar dari jalur Sangat keras tadi Spike dari Bagunas Ya memang tadi Sepertinya masih bisa diantisipasi Tapi sekarang sangat keras 12-17 Brian Bagunas Bola diterima dengan baik Oh 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 Kita lihat bagaimana Sigit tadi Nah datang serangan dari Brian Masih mampu defense dengan baik tadi Doni Dan serangan dari Indonesia Belum berhasil memberikan angka Datang lagi Filipina menyerang Doni menerimanya dengan baik Doni Oh tidak tembus sepertinya Bola masih coba diselamatkan Dan tidak berhasil Filipina untuk menyelamatkan bola Doni menyumbangkan angka 24-15 Satu angka terakhir Championship point bagi Indonesia Sudah dilakukan Diterima dengan baik oleh Raka Dan ini dia Oh Angka yang dibutuhkan bagi Indonesia Medali emas Medali emas Untuk cabang olahraga bola Poli Putra Yang terakhir didapatkan di tahun 2009 Akhirnya Akhirnya kembali Ke leher para pemain Indonesia Tim bola poli Indonesia Terutama Putra Bagaimana menyelesaikan pertandingan ini Dengan begitu sempurna Sehingga dapat mengalungkan medali emas Bagi tim Indonesia Ya luar biasa memang Tidak ada satu set pun Dimana Indonesia Mengalami kekalahan dari perjalanan mereka Sejak memulai petualangannya Di pesta olahraga Asia Tenggara ini Untuk bisa kemudian keluar Sebagai pemilik medali emas Kita ucapkan selamat tentunya Untuk tim Poli Putra Indonesia Yang telah tampil luar biasa Untuk mengunci medali emas Ke 11 Sejak yang pertama di tahun 1981 Hingga yang terakhir kita dapatkan di tahun 2009 Kali ini Kita kembali mendapatkannya Di tahun 2019 Sesuatu yang layak untuk dirayakan Tentunya di Filipina Mana sebelumnya Mereka menghuni empat besar saja Tidak Bung Tapi kali ini Mereka sebagai tuan rumah Dan menunjukkan performanya Yang begitu baik Dan bisa menyaingi tim elit Di Asia Tenggara Ya hebat memang Apa yang dilakukan oleh Filipina Tapi ini bukan tahun kalian Ini tahunnya Indonesia Terima kasih telah menonton!